Aku buka laptop, si kecil membawa kertas-kertas, dia akan menggambar sibuk sendiri. Jadi bayangkan dia juga ikut bekerja saat anak-anak lagi sekolah. Saya pulang ke rumah, ketik-ketik sesuatu, bikin sesuatu. Nanti dalam 3 jam itu bisa kok balik lagi untuk jemput anak sekolah. Kita main WhatsApp atau misalnya kita ngadapin pembeli-pembeli. Tetap di saat itu kamu bisa bagi waktu untuk mereka. Sebisa mungkin punya space sendiri dan punya jam kerja. Dan komunikasikan itu ke keluarga, jam segini ibu kerja, gak bisa diganggu, kecuali emergensi. Ketika aku kerja, ya berarti memang anakku harus dimomong sama si mbak. Ya itu mungkin seperti ibu yang bekerja pada umumnya, jadi realistis aja. Terima kasih telah menonton!